Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, kenalin, aku Wani Fala Ghani Arfiah mahasiswa semester 3 dari UNINREF prodi pendidikan matematika hari ini aku mau tunjukin proses atau cara pemindahan tanaman dari pot atau dari polybag ke media tanah yang asli kepoin yuk nah kebetulan aku punya banyak benih yang udah aku tanam sebelumnya dan ini siap pindah ke lahan yang lebih luas ini ada selada merah, ada sawi pokcoy ada sawi sesim ada banyak macam-macam tanaman cabai ada cabai rawit, cabai rawit merah, cabai rawit hijau ada cabai jumbo dan cabai keriting disana ada selada putih atau selada air dan ini dia yang paling besar, ada tanaman tomat oke, kita pilih yang ini aja udah berada di dekat rumah aku sendiri ini tempat untuk pemindahan tanamannya saat ini udah pukul 5 sore kenapa aku pilih waktunya 5 sore atau di sore hari karena proses pemindahan itu lebih baik di sore hari atau di pagi hari cuma lebih baiknya lagi di sore hari karena kita bisa memberikan waktu untuk proses adaptasi dari tanaman ini di tanah yang baru untuk besok berfotosintesis kalau misalnya kita pindahinnya siang hari itu dia kerjanya jadi double dia sambil beradaptasi, sambil juga berfotosintesis nah itu biasanya tanamannya akan layu, cepat layu dan untuk kelengkapan proses pemindahan tanamannya disini udah ada pacul mini untuk menggali tanah ada sekop juga disini aku udah sediain pupuk kandang pupuk kandang ini, kambing terus ada media tanam air untuk basahin tanahnya terus ada tanamannya setelah kita tadi udah siapin bahan-bahan atau alat-alat untuk proses pemindahan tanaman kita sekarang menggali lahan tanahnya karena tekstur tanahnya disini agak kering jadi kita basahin dulu sedikit untuk memudahkan proses penyangkulan udah dibasahin seperti ini kita bisa gali tanahnya sekitar 5-10 cm tergantung ukuran dari tanamannya wah jadi gampang banget kan digali setelah dibasahin nah kalau masih kurang basah atau kurang masih keras kita bisa tambahin airnya terus ya nah untuk diameter tanahnya ini ini bebas ya tergantung kebutuhan juga mohon maaf teman-teman jadi setelah diselesai rekam ini pas aku cek rekamannya ini gak ada suaranya jadi video dan suaranya ini direkam suara terpisah ya oke masuk ke dalam klasifikasi tanaman tamat nah tanaman tamat ini atau di dalam tumbuhan itu faksonya juga ada kingdom, sub kingdom super divisi, divisi dan lain-lain sampai ke spesies nah tanaman tamat ini pada kingdom masuk ke dalam klasifikasi plantai atau tumbuhan sub kingdomnya ini traseo biontra atau tumbuhan berpembuluh super divisinya spermatopita atau tumbuhan yang menghasilkan biji divisinya magnoliopita atau tumbuhan yang berbunga masuk ke dalam kelas magnoliopsida atau tumbuhan yang berkeping dua atau dikotil sub kelasnya asteridae, ordonya solanales familinia, solanaceae atau suku terung-terungan jenusnya solanum dan spesiesnya solanum di copersicum L nah jadi dalam biologi itu ada tata syarat atau sistem yang mengatur cara penulisan nama ilmiah atau nomenklatur binominal ada tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu yang pertama terdiri dari dua kata kata pertama merupakan jenus dan kata kedua merupakan spesies yang kedua kata pertama menggunakan huruf kapital kata kedua menggunakan huruf kecil yang ketiga penulisan dicetak miring apabila diketik dan apabila ditulis tangan maka harus digaris bawah nama latin tomat sendiri itu adalah solanum lycopersicum sintetis lycopersicum eskelentum namun jika mengikuti aturan penamaan nomenklatur binominal nama ilmiah tomat adalah jika kata pertama jenus dan kedua spesies berarti jenusnya tadi adalah solanum dan spesiesnya itu lycopersicum jadi nama ilmiah tomat adalah solanum lycopersicum oke lanjut ke proses pemindahan tanaman karena tadi tanahnya sudah menyerap air lumayan banyak jadi sepertinya udah agak mudah untuk digali lagi nah sebelum kita pindahin tanamannya jadi supaya tanaman ini adaptasinya lebih mudah jadi kita tetap menggunakan tanah yang ada di pot itu terus ditambah dengan pupuk dan pupuk kandang dan juga media tanam yang tadi sudah kita siapkan di awal perbandingannya itu satu banding satu jika teman-teman ada sekam boleh ditambahin sekam ya karena berhubung disini aku gak ada sekam dan ngambil yang susah jadi aku gak masukin sekam disini nah kita aduk-aduk aja disini nah jadi walaupun si tanaman tomati ini pindah dia tetap dapat apa nutrisi dari pupuk kandang setelah diaduk kita bisa tambahin air lagi biar disini agak lembab atau menjaga kelembapan si tanahnya untuk cara pelepasan tanaman ke luar dari pot itu kita bisa pukul-pukul gini nah terus diambil perlahan atau bisa pakai bantuan sekop kalau potnya agak kecil lebih gampang ya kalau misalnya teman-teman pakai polybag bisa digunting bagian pinggir polybagnya terus diangkat pelan-pelan sekali agar tidak ada akar yang patah nah langsung dipegang aja oke oke sisanya kita tutup aja boleh pakai skop boleh pakai tangan selamat menikmati nah tumbuhan tomat ini punya kelas yang unik banget jadi dalam biologi itu morfologi adalah ilmu yang pelajari tentang pengelompokan tumbuhan atau hewan berdasarkan bentuknya nah kalau misalnya tumbuhan tomat ini punya akar serabut dan juga tunggang jadi dia ada dua jenis akar akar tunggangnya itu untuk menembus ke tanah nah akar serabutnya itu dia menyebar ke sekitar atau secara dangkal aja aku mau lanjutin buat video yang kemarin karena kemarin itu belum selesai buat videonya karena udah keburu maghrib lanjut ke pembahasan tentang morfologi tanaman tomat tanaman tomat ini di bagian batangnya dia terdapat bulu-bulu halus nah bulu-bulu ini yang akan mengeluarkan bau khas dari tomat tanaman tomat ini dia bertipe monopodial atau artinya bagian batang pokok masih bisa dibedakan dengan bagian batang cabangnya nah semakin ke atas dia tipe batang ini adalah simopetipodial atau bagian batang pokok tidak dapat lagi dibedakan atau sulit dibedakan dengan cabang karena sudah membelah seperti ini jadi kita gak tau mana yang pokok mana yang cabang nah pada bagian daun tomat ini dia juga ada sedikit bulu-bulu halus kalau teman-teman bisa lihat sama seperti batangnya nah tipe daunnya ini daun majemuk artinya dalam satu tangkai batang ini cabang ini dia memiliki ada banyak helai-helai daun ini namanya helai daun ya daun majemuk kalau misalnya yang satu tangkai ini ada satu daun itu namanya daun tunggal contohnya seperti ini misalnya teman-teman lihatin lebih jelas tanaman waktu aku rekam seminggu yang lalu dengan yang sekarang itu perbedaannya ada pada bunganya nah sekarang udah ada bunganya ya warnanya kuning seperti ini nah biasanya dia itu dalam satu tangkai ini bisa 5 sampai 10 bunga dalam satu bunga ini biasanya ada 6 mahkota bunga dan 6 kelopak bunga 6 benang sari dan juga 6 putih nah lengkap banget ya dia coba kita hitung ya ada berapa ini 1 2 3 4 5 6 benar ada 6 diameternya kurang lebih 2 cm dan nanti akan menggantung ke bawah ini deh yang namanya bakal jadi buah jika perkawinannya ini berhasil ada juga tanaman tomat yang walaupun banyak bunganya tapi dia tidak berhasil pembuahan biasanya itu karena penyerbukannya itu gagal atau bunganya layu nah jadi untuk kasus seperti itu teman-teman bisa bantu untuk penyerbukannya ya bunga tomat ini masuk ke dalam bunga sempurna karena dia ada putih dan benang sari dalam satu bunga atau juga dia juga bisa masuk ke dalam bunga lengkap karena ada mahkota ada kelopak bunga ada putih dan benang sari dalam satu bunga nah setelah kemarin kita tanam apa pindahkan tanaman tomatnya ini dari pot ke tanah jangan lupa untuk disiram ya kalian bisa kasih airnya sedikit aja yang penting disiram secara rutin kalau misalnya musim hujan gak perlu disiram sering-sering intinya waktu penyeraman itu pagi dan sore hari kalau misalnya musim hujan berarti bisa sehari sekali atau gak perlu disiram pun juga masih tetap oke ya karena kalau misalnya kebanyakan air nanti dia akan tumbuh jamur di sekitar sini kayak gambar ini nah waktu penyeraman terbaik itu ada di pagi hari dan sore hari nah pastikan teman-teman itu siram di bagian bawahnya aja gak perlu sampai ke daun-daunnya karena yang butuhkan air itu pasti di bawah ya bukan di daunnya boleh siram di daun apalagi pas siang hari karena kan kalau misalnya ada air di daun dan kena panas saat matahari daunnya ini akan terbakar jadi cepat laju nah posisi seperti ini tuh udah bagus karena gak terlalu terpapar sinar matahari tapi dia ada sedikit kena biasanya kalau tanaman berpindah itu dia butuh adaptasi yang lebih ya untuk lingkungan sekitar dan cahaya mataharinya oke teman-teman jadi ini adalah lingkungan rumah aku di gang sempit karena aku gak ada halaman jadi nanamnya memang di pinggir gang kayak gini kenapa aku milihnya disini supaya bisa gampang rawatnya sebenarnya ada banyak banget lahan di depan kayak di pinggir lapangan gitu tapi takutnya gak keurus tekstur tanah disini memang agak berbatu ya di bawahnya pun ada banyak batu-batu yang besar cuma sebelum tanam itu udah aku pastiin di dalamnya ada bagian yang bener-bener tanah bisa menembus ke bawah dan sebenarnya juga kalau tanaman-tanaman ini dia tumbuhnya gak tinggi-tinggi banget jadi pasti akarnya gak terlalu ke dalam yang bener-bener aja berhasil ya teman-teman berbatu juga disini tanamannya tumbuhnya subur banget ya malah ini abis dipotong ini ada payah Jepang daun payah Jepang sebenarnya kalau teman-teman lihat di dalam situ juga tanamannya tanahnya berbatu tapi tumbuh subur banget disini bahkan ada banyak banget sampai ke ujung kemudian aja tanaman tomat yang apa tanam itu bisa tumbuh walaupun di tanah yang agak berbatu jadi buah tomat ini ada bentuknya itu bervariasnya ada yang bulat ada yang lonjong ada juga yang oval nah warna buahnya ini dari yang hijau ada merah pun juga ada tapi untuk buah tomat yang sering kita jumpai biasanya dia dari hijau dulu terus kekuningan orang yang selalu kemerah nah teman-teman dia tahu kan pasti kalau misalnya buah tomat itu memiliki banyak kandungan air nah ternyata kandungan airnya ini sampai 95% makanya ini yang menyebabkan buah tomat itu agak sedikit lembek nah di dalam buah tomat ini juga ada banyak banget bijinya bijinya itu seperti biji pada cabai warna itu putih sedikit kekuningan nah biji inilah yang bisa kita gunakan untuk memperbanyak tanaman tomat awalnya budidaya tomat ini dilakukan oleh suku Inca dan suku Aztek yang diami Amerika pada tahun 700 sebelum masehi nah kemudian dibawa oleh Christopher Columbus ke benua Eropa setelah dibawa oleh Christopher Columbus banyak orang yang menganggap buah tomat itu sebagai buah yang beracun hingga pada tahun 1821 oleh penduduk Lusiana di New Orleans mereka mulai mencampur tanaman tomat ini atau buah tomat ini ke dalam masakan mereka dan sampai sekarang mereka menyukai nah bahkan sampai saat ini kita sering menjumpai tanaman-tanaman atau buah tomat ini pada masakan-masakan seperti dalam sayur sop atau selai dan macam-macam hidangan lainnya nah kalau misalnya dulu orang Pransis itu bilang tomat itu sebagai apocinta sedangkan di Jerman mereka bilangnya itu aposurga tomat itu masuk ke dalam kategori buah atau sayur sih sayur karena sering dimasak menjadi sayur sayur dan buah karena bisa untuk sayur untuk masak sayuran juga untuk bisa dibuat buah buat jus buat dimakan buahnya tomatnya aja tergantung bagaimana kita kalau kita jus kita makan itu jadi buah tapi kalau kita masak itu jadi sayur nah menurut teman-teman gimana tomat itu masuk ke dalam buah atau sayur nah jadi secara botanika itu tomat masuk ke dalam kategori buah karena dia merupakan hasil dari petaulina antara putih dan juga benang sari nah walaupun rasanya tidak semangis dengan buah yang lain tomat ini masuk ke dalam buah karena apa itu tadi dia berasal dari bunga memiliki buji dan kematangannya ini ditandai dengan perubahan warna misalnya dari hijau kuning orange atau oranye lalu menjadi merah kasus yang sama juga terjadi pada buah paprika timun terong itu juga termasuk ke dalam kategori buah karena dia merupakan hasil perkawinan dari bunga dan memiliki buji dan kematangannya itu juga ditandai dengan perubahan warnanya apalagi sih yang menyebabkan tomat itu masuk ke dalam kategori buah tomat itu bisa dimakan secara langsung kan gak perlu dimasak nah jadi sama seperti buah-buah yang lainnya seperti itu teman-teman tapi selain masuk ke dalam kategori buah tomat juga ternyata masuk ke dalam kategori sayur menurut mahkamah agung di Amerika Hakim Horace Gray tomat itu masuk ke dalam kategori sayur berdasarkan hukum karena biasa disajikan bersama dengan hidangan-hidangan utama misalnya sebagai hiasan dalam steak atau ikan bakar dan lain-lain atau bahkan bisa dimasak bersama dengan sayur-sayuran yang lain seperti dalam sup atau yang lainnya berdasarkan tinggi tanamannya tanaman tomat ini dibedakan menjadi tiga jenis pertama determinate yang kedua intermediate yang ketiga hibrida apa sih determinate itu kalau misalnya determinate ini merupakan jenis tanaman tomat yang paling pendek jadi tumbuhnya ini hanya sekitar 50-80 cm saja biasanya di akhirnya itu atau di puncaknya itu diakhiri dengan bunga-bunga rangkaian bunga nanti akan menjadi buah nah karena tanamannya ini pendek tanaman yang sering atau yang umum biasanya ditanam di Indonesia tanaman ini biasanya umurnya itu relatif lebih pendek daripada tanaman jenis tanaman tomat jenis lainnya nah yang kedua tadi adalah intermediate nah intermediate ini merupakan tanaman tomat yang paling tinggi dia ukurannya bisa 1-2 meter dan umurnya bahkan lebih panjang nah yang ketiga adalah hibrida nah hibrida ini merupakan gabungan antara intermediate dan juga determinate nah karena merupakan perkawinan atau persilangan dari intermediate dan determinate maka dia memiliki sifat dari keduanya ini nah di dunia ini ada banyak banget macam-macam tanaman tomat buahnya pun juga beragam bentuk dan warnanya sekitar ada 7500 jenis tomat tapi kita bisa mengelompokannya menjadi beberapa kelompok berdasarkan bentuknya yang pertama itu tomat globe yaitu tomat yang biasa sering kita jumpai ukurannya tidak terlalu besar dan rasanya juga tidak terlalu asam nah biasanya tomat ini digunakan untuk sandwich salad atau isian burger atau biasanya kita untuk nyambel ya teman-teman yang kedua adalah tomat beef nah tomat beef ini memiliki ukuran yang paling besar daripada yang lainnya beratnya bisa mencapai 500 gram atau lebih dia memiliki daging yang tebal dan kulit yang tipis dan di dalamnya itu memiliki banyak ruang untuk biji yang ketiga adalah tomat oxford jadi bentuknya itu seperti strawberry jadi di bawahnya itu agak runcing jadi ukuran itu juga besar kurang lebih sama seperti tomat beef yang keempat adalah tomat pump atau tomat ini biasa disebut sebagai processing tomat atau pasta tomat karena tomat ini biasa digunakan untuk saus pasta dan memiliki daging yang tebal dan juga ruang biji yang sedikit yang kelima adalah pir tomat nah tomat pir ini memiliki ukuran yang lebih kecil dari buah pir dan memiliki rasa yang manis asal dari benua Eropa karena rasanya yang manis digunakan sebagai campuran dari minuman yang keenam adalah cherry tomato cherry tomato ini bentuknya sedikit bulat dan agak membujur lonjong dan memiliki karakteristik yang mirip seperti plum tomato yang ketujuh adalah grape tomato yang ke delatan adalah cherry tomato ada better boy tomato kumatur tomato early girl tomato early girl tomato gardener gelight dan motorgate lifter nah tomat ini mengandung banyak banget vitamin seperti vitamin A vitamin C vitamin K mengandung banyak mineral seperti tiamin niacin vitamin B fosfor lembaga dan magnesium nah tomat juga mengandung 4 karoteneit utama yaitu apa beta-karotene lutein dan likopin nah mengkonsumsi tomat itu dapat mencegah kanker mencegah hipertensi membersihkan darah kotor meningkatkan mood sebagai antioksidan menjaga kesehatan mata dan masih banyak manfaat lainnya nah masih gak suka makan tomat teman-teman bisa pakai tomat itu untuk sebagai master wajah jadi bisa mengurangi jerawat menghasilkan kulit dan macam-macam ya teman-teman misalnya teman-teman gak suka tomat yang ada di dalam sayuran teman-teman bisa mengonsumsinya dengan cara dijus atau dipotong lalu dikonsumsi bersama air gelap bisa disanjikan secara dingin ataupun hangat nah itu aja yang bisa aku sampaikan tentang tomat mohon maaf jika ada kesalahan kata dan informasi semoga video ini bermanfaat sampai ketemu lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati